Yang mewakili Manipota Medan, Bapak Insinyur Syaiful Bakri Dan juga Bapak Idan Bagus Berwasi Duman Sih Duman Beliau dari Direktur Eksekutif BPD Berhimpunan Hotel dan Restoran Bali Bapak Ibu mengingat waktunya memang kita sudah mulainya terlambat Ini ada sekitar 15 menit kita terlambat dari jadwal semula Oleh karena itu kami tidak berpanjang lebar Mungkin kami mengundang Pak Bima Saya tahu Bu Sandra sedang mendampingi Pak Dirjen untuk Jumbo Pers Waktunya kami persilahkan terlebih dahulu kepada Pak Bima Selaku Wali Kota Bogor periode 2014-2013 Dan saat ini beliau sedang cuti ya Pak ya Sehingga berkesempatan juga hadir disini Terima kasih atas kehadirannya Beliau akan menyampaikan mengenai pembelajaran dan pelarangan iklan rokok Jual enceran di Kota Bogor Sidi beliau banyak Tapi saya tidak akan membajakan satu persatu Karena waktunya sangat berharga sekali Tapi ada buku yang sudah beliau terbitkan ini Sangat menarik mungkin bisa dicari Dijual ya Pak Baya Buku tentang Andri Partai Dan beliau juga menulis tentang kira sebalik Bima Arya Tentu kalau lihat buku itu kita bisa mengetahui Sosok seorang Bima seluruhnya segi Baik Pak Bima kami bersilakan waktunya Ada video ini Dan ketemu selamat menikmati 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 Itu udah rame sekarang Pasti ada yang ngadu langsung Saya cek langsung lapangan Jadi Gak kendor dan gak lepas Karena pengawasan udah dibikin kuat Jadi gak mungkin Yang besar-besarnya gak mungkin Pernah ada film Ada film tertentu Indonesia di putar Kemudian Di bioskop XS1 itu Ada sedikit aja huruf Cuman satu huruf Satu huruf yang agak mirip-mirip dengan rokok tertentu Itu udah rame Dan cuma bertahan satu hari Besoknya selesai Dan kita tegur Selalu ada masa ujian Selalu ada masa ujian Saya ingat Teman-teman PBSI Cerita ke saya Pak kita mau ada turnamen besar Nasional Iya pak nasional Dan nanya ada aman Dari mana Adalah Aman yang Betul Gak ada rokok Enggak ada pak Oke Satu hari sebelum melaksanaan Bapak Ibu Naiklah Logo-logo Yang terindikasi Terindikasikan Terang-terangan Terindikasi Yayasan Yang dekat dengan Produsen rokok tertentu Saya kontak Bersilat lindah Lapan indian Enggak Ini kan yayasan Dan sebagainya Saya gak mau tahu Udah lah Udah lah Bawah-bahwa 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 Bersilat lindah Kan kesana juga Wapin dari sana juga Bersilat lindah terus Akhirnya saya telepon Teman-teman yang punya kajian Bagaimana relasi Antara yayasan Dan produksi rokok Dan sebagainya Tetap ajalah Ujian-ujian kesana Akhirnya saya kasih dua pilihan Bapak Ibu Turunkan semua atribut Atau pindah dari kota Bogor Saya belanjut Sampai Kucuk pimpinannya Telepon saya Tapi saya sampaikan Itu dua pilihan Akhirnya mereka memilih Yang kedua Pindah dari kota Bogor Pindah Saya Sampaikan kepada teman-teman Badminton Tenang aja Selalu ada jalan Bagi orang-orang yang sabar Gak dapat dari situ Dapat dari yang lain Insya Allah nantinya Jadi Nah ini Ini rumusan tentang display tadi Bapak Ibu Di perda kita Dilarang memperlihatkan Secara jelas Tetapi masih ada Ruang Yang Redasinya kira-kira Disini Tersedia rokok Jadi hanya tulisan aja Gambarnya sih Gak ada Gitu ya Kemudian Naskah Nah sekarang kita kembangkan lagi Perda ini terus kita sempurnakan Jadi tidak hanya rokok Tapi zat adiktif Produk tembakau Dan minuman keras berapa Jadi ke depan Ini sedang dikagih Teman-teman dewa juga Sisa Terus Apalagi itu Vape Yang sekarang di kafe Kayak banyak Kita juga Kita akan masuk ke wilayah Itu Bapak Ibu sekarang Nah Bapak Ibu ini soal PAD tadi Pak Biba waktunya 4 menit Bapak Ibu Ini buktinya Ketika saya dilantik PAD Kota Bukur itu Sekitar 400 miliar Tahun ini 900 miliar Setiap tahun naik 100 miliar Nonsense Kalau takut bahwa PAD turun Nonsense Kenapa? Karena kita dapat kompensasi yang lain Ilang dari rokok Masuk dari produk-produk lifestyle Bisa dari minuman Bisa dari provider IT misalnya Kemudian bar dan sebagainya Jadi gak ada Ketakota Bukur itu gak ada Ya barangkali teman-teman Kemudian berargumen Ya di kota-kota tertentu kan Ketergantungannya besar Ya bisa aja seperti itu Tapi saya selalu percaya Bahwa setiap zaman itu ada trendnya Sekarang itu Trend hidup sehat itu naik Nah disini lah menghitung kita Bapak-Ibu Bogor mendeklarasikan sebagai The city of runners Kota para pelari Kita bangun infrastrukturnya Kita dorong komunitasnya berkembang Nah sekarang buat event lari di kota Bogor Mencari uangnya Semudah Betul-betul mudah loh Betul-betul mudah Orang tuh berlomba-lomba untuk mencapai Sponsor event di Bogor Jadi kita tuh pilih-pilih Sekarang event ini pake sponsor yang mana ya Bisa bang Bisa minuman sehat dan sebagainya Jadi gampang sekali Karena lifestyle-nya yang diangkat Dan PAD naik dari situ Jadi infrastruktur dibangun Orang-orang tamu banyak yang lari Pandai nginep semua di hotel-hotel disitu naik Jadi okupansi hotel Di seputar istana kebon raya Setelah kami membangun track lari Itu naik Ya PAD naik dari situ Jadi selalu ada jalan Bagi orang-orang yang bisa berusaha Ini akal-akal Kemudian Banyak yang takut juga Kalau kita implementasikan kelarangan itu Banyak yang nakal gak Ini teman-teman No TV baru saja Membuat hasil survei ini Dan hasilnya ya seperti ini Tingkat kepatuhan itu Tinggi Ya bahkan para pelaku usaha ini Juga setuju Terhadap larangan-larangan ini Jadi gak Memurangi omset Secara signifikan Gitu Ini lihat Yang angka-angkanya Jadi Tingkat kepatuhan tinggi Dan dukungan juga tinggi Ini tingkat kepatuhannya 82% Pengelola yang mendukung 96% Nah memang Ada persoalan Ada Pengelola yang mengatakan Kalau larangan tidak Mempengaruhi penjual itu ada 60% Tapi Paling tidak ini masih diatas 50% Jadi Intinya Bapak Ibu Dampak positif Dari pelarangan Pajak Rekla Itu ada di Kota Bogor Dan saat ini kita Ingin Berbagi Dan terus menyemangati Tidak saja di nasional Tetapi internasional Bersama Wali Kota Dari Filipin Mayor Francis Saya menjadi Co-Cerman Dari Aliansi Wali Kota Anti-Debako Di Asia Pasir Nah PR-nya masih banyak Bapak Ibu Yang pertama Ingin menyemangati Ingin menginspirasi Teman-teman Di kota kabupaten lain Yang kedua Ini PR kita Teman-teman di Dewan ini Harus kita semangati Jangan tunduk pada Kekuatan pemodal Jangan tunduk pada Kekuatan pragmatis Berjuanglah Untuk kesehatan Untuk kesejahteraan Dan untuk peradaban kita Saya mengamati Teman-teman di pusat ini Perlu disupport DPR Ini bahasa yang paling Diplomatis dan halus Teman-teman di DPR Perlu disupport Nah Bapak Ibu Saya banyak belajar Dari kota lain Di luar negeri Cara-cara Yang Menarik Mulai dari Preemptif Sampai di ujungnya Jadi ini kita melibatkan Komunitas Bagaimana Membangun suasana Anti-roko tadi Tadi di video tadi Kita tempel Di roko-roko Di Apa di Angkot-angkot Jadi Saya minta Anak muda Untuk yang naik Angkot ini Mereka selfie Mereka foto Nanti ada Gimik-gimik hadiah Dan sebagainya Jadi ini Kerjasama dengan Teman-teman di ASN Teman-teman NGO Untuk Menempelkan ini Mereka nulis murah Dan sebagainya Jadi tiada hari Tanpa kampanye Kita libatkan Karakter unang Kita libatkan PKK Kita libatkan Tokoh agama Dan sebagainya Jadi kita jaga terus Suasana Yang sangat kritis Terhadap Tembako Mbak Pebo Ini pemandangan Yang tidak ditemui Berapa tahun yang lalu Tapi ini Hitiar kita Hitiar kita Kita bergerak Membangun Kesadaran hidup sehat Karena kalau kita Bergerak Di ujung saja Di kuratif saja Jebol APBD Jebol APBN Jebol juga BPJS Jadi kita Bangun disini Jadi ini bukan Segera soal Pelarangan Orang sempat Yang mengorok Tapi ini Membangun peradaban Untuk kesejahteraan Dan untuk kesehatan Kita dorong orang Untuk bergerak Hidup sehat Saya Bahagia sekali Kalau jalan-jalan Di seputar Isanak Murayak Melihat warga lari Memang bisa dibedakan Ada tiga kategori Jenis pelari Kalau lari pagi-pagi Lari untuk kesehatan Lari siang-siang Lari untuk pergaulan Kalau lari malam Pasti lari dari kenyataan Ini ping-run Ketika hari kanker Sebenarnya itu Hari ini Ping-run Kita kaget Bapak Ibu Ini Di umuminya itu Cuma dari broadcast-broadcast saja Ribuan orang Mau bergabung Jadi Tularkan Sama-sama Trend positif ini Dan insya Allah Bangsa ini Akan selamat Dari kerusakan Mengarah pada Kesejahteraan Dan kesehatan Untuk semua Saya kira itu Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Dan kesehatan Sampai jumpa Sampai jumpa